Dengan adanya instruksi Kapolri terkait dengan kebijakan baru, di mana nantinya masuk ke dalam area Polres Tarakan, diminta untuk menunjukkan aplikasi peduli lindungi. Saat ini untuk pengaplikasiannya sementara masih didaftarkan ke Kementerian Kesehatan agar bisa segera terrealisasi. Kabak Ops Polres Tarakan Kompol Aryan Tony Utama Bangalino menjelaskan, untuk sementara aplikasi tersebut hanya dipergunakan bagi anggota kepolisian, terutama yang berada di Polres Tarakan. Untuk teknisnya, di mana sebelum masuk ke Polres Tarakan, para anggota akan melakukan scan terlebih dahulu untuk bisa memulai aktivitas. Dikarenakan saat ini vaksinasi untuk masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga persyaratan ini masih diperuntukkan bagi anggota Polres saja. Namun diketahui, tidak menutup kemungkinan jika vaksinasi sudah mencapai target, maka pemberlakuan ini juga diwajibkan bagi masyarakat. Kalau untuk sementara itu masih berlaku, khusus untuk anggota Polres. Karena seperti kita ketahui kan, vaksin dari target 211 ribu target vaksin, yang baru divaksin baru sekitar 40 ribuan masyarakat kota Tarakan. Jadi nggak mungkin lah mau kita larang yang ini. Karena Polres kan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Tui Muhammad melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya.